Intro Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, daun ini mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Ya, daun insulin. Daun insulin adalah salah satu spesies herba yang berasal dari Brazil Timur. Daun insulin disebut-sebut memiliki sekudang manfaat untuk kesehatan. Daun insulin adalah salah satu tanaman obat dan banyak digunakan serta dipercaya oleh masyarakat dapat menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, memperbaiki keadaan hiperkolesterolemia atau peningkatan lipid di dalam darah, serta menurunkan berat badan. Sekarang kita akan membahas seperti apa mitos dan fakta sekitar daun insulin. Inilah daun insulin, bentuknya lebar, warnanya hijau, mirip seperti dengan daun pepaya. Khasnya adalah daun insulin apabila dimakan memberikan rasa manis, sehingga banyak digunakan sebagai bahan tambahan pada pembuatan sirup. Diabetes menjadi jenis penyakit yang menyita kesabaran para penderitanya, sebab jika sudah didiagnosis diabetes, penderita harus mengonsumsi obat-obatan seumur hidup. Tak sedikit yang memilih pengobatan tradisional seperti mengonsumsi herbal, salah satunya daun insulin. Nah, fakta atau mitos ya, daun insulin dapat mengobati diabetes? Mitos. Memang sudah terdapat penelitian preklinik, artinya bukan pada manusia, yang menunjukkan bahwa daun insulin memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Namun, apakah daun insulin dapat menyembuhkan penyakit diabetes melitus pada manusia? Pada saat ini belum bisa. Namun, keberadaan daun insulin memberikan harapan baru untuk masa mendatang, sehingga kedepannya bisa digunakan sebagai salah satu pilihan terapi untuk pasien-pasien diabetes melitus atau kencing manis. Tak hanya dipakai untuk pengobatan diabetes, tanaman insulin bahkan digunakan sebagai infus untuk mengobati gangguan ginjal dalam pengobatan tradisional di Meksiko. Dan setelah diteliti lebih lanjut, daun insulin juga bersifat antioksidan, antimikroba, dan anti kanker. Fakta atau mitos ya? Mitos. Daun insulin memang mengandung senyawa aktif yang disebut sebagai FOS atau fructooligosaccharida yang memberikan efek antimikroba, anti kanker, anti diabetik, serta antioksidan. Namun, manfaat daun insulin baru dapat dibuktikan secara preklinik, belum dilakukan uji klinik pada manusia. Jadi, untuk memastikan efek positif dari daun insulin, masih perlu dilakukan beberapa tahapan-tahapan penelitian, sehingga kita bisa benar-benar memastikan manfaat daun insulin untuk menunjang kesehatan manusia. Sering buang air kecil bisa disebabkan karena terlalu banyak minum ataupun karena kondisi medis tertentu yang tidak boleh disepelekan. Nah, konsumsi daun insulin membuat sering buang air kecil, terutama pada penderita hipertensi. Fakta atau mitos ya? Mitos. Daun insulin tidak memberikan efek menurunkan tekanan darah atau efek diuretik, yaitu efek berupa peningkatan pengeluaran air semi atau urin. Gangguan pada ginjal akan mempengaruhi kinerja tubuh untuk mencuci darah, yaitu menyaring lintah tubuh dan cairan berlebih yang akan menjadi urin. Nah, fakta atau mitos ya? Kalau konsumsi daun insulin berlebih dapat sebabkan gangguan ginjal? Fakta, ginjal merupakan salah satu organ ekskresi yang ada di tubuh kita, yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita. Apabila seseorang mengkonsumsi daun insulin secara berlebihan, salah satu organ yang akan mendapatkan beban berat untuk mengeluarkan sisa metabolisme adalah ginjal. Dan tentunya hal itu berdampak tidak baik bagi kesehatan ginjal kita. Siapa sih yang mau memiliki wajah berjerawat? Selain membuat percaya diri menurun, jerawat juga memiliki efek tidak nyaman di kulit wajah. Jerawat atau akne diderita sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari hormon hingga asupan makanan. Fakta atau mitos ya? Kalau daun insulin dapat digunakan untuk mencegah jerawat? Mitos, daun insulin memang memiliki efek antioksidan, yang tentunya akan bermanfaat bila digunakan untuk pencegahan jerawat. Tetapi efek antioksidan daun insulin baru dibuktikan secara preklinik, belum dibuktikan pada manusia. Kita tahu bahwa pencegahan jerawat adalah dengan menjaga kebersihan kulit, dengan mencuci muka secara rutin dan bersih, dua kali sehari mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, serta mengurangi konsumsi makanan lemak. Penyakit jantung merupakan kondisi di mana jantung mengalami gangguan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari gaya hidup, faktor genetik, stres, dan tekanan darah tinggi. Nah, fakta atau mitos ya? Bahwa daun insulin menurunkan risiko penyakit jantung? Mitos. Banyak faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Antara lain adalah kondisi seperti hipertensi yang tidak terkontrol, peningkatan kadar gula darah yang tidak terkontrol, atau konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat secara terus-menerus. Daun insulin memang dipercaya oleh masyarakat dapat menurunkan kadar gula darah. Namun hal itu belum dapat dibuktikan benar-benar bermanfaat pada manusia. Nah, apakah daun insulin benar bermanfaat menurunkan risiko penyakit jantung? Saat ini belum dapat dipastikan. Pemirsa Ayuh Hidup Sehat Plus, itu tadi fakta atau mitos seputar daun insulin. Berikut tips bagaimana mengkonsumsi daun insulin agar tetap aman dan bermanfaat. Tips mengkonsumsi daun insulin yang aman adalah Tips yang pertama, mengkonsumsi daun insulin sebaiknya tidak lebih dari 0,3 gram per hari untuk dapat diperoleh manfaat yang baik tanpa menimbulkan efek samping. Tips yang kedua adalah, mengkonsumsi daun insulin sebaiknya tidak direbus. Mengapa? Karena daun insulin diduga mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan terpen, yang dapat rusak apabila daun insulin diolah dengan cara direbus. Daun insulin memang belum terbukti bermanfaat secara uji klinik pada manusia. Namun, daun insulin sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita dan sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini. Terima kasih telah menonton!